Selamat sore pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Sore. Untuk berita selengkapnya, saya, Benkawis Fardila, bersama Anda. Kemacetan dan tingginya mobilitas warga membuat Pemprov DKI melakukan terobosan dengan menguncurkan sistem dan aplikasi penunjang Transjakarta, yaitu GoBusway dan Klu Transit. Dalam terobosan tersebut, PT Transjakarta berkolaborasi dengan tiga perusahaan lainnya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gojek Indonesia, dan PT Teralogic, untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi mobilitas warga Jakarta. Dalam kolaborasinya perusahaan memberikan kontribusi masing-masing, PT Telkom bermitra dengan Transjakarta dalam pengadaan infrastruktur, jaringan dan board unit yang membuat mobilitas seluruh armada dapat dipantau melalui Operation Control Center di kantor pusat Transjakarta. Selain itu, sistem pantauan tersebut akan digabungkan dengan platform Jakarta Smart City milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga mampu memberikan informasi nomor, arah dan kecepatan bus Transjakarta secara real-time serta informasi layanan pada halte-halte Transjakarta. Sementara itu, PT Gojek Indonesia berkontribusi dengan menggunakan fitur GoBusway. Fitur GoBusway dapat digunakan warga dalam aplikasi Gojek untuk melacak nomor dan arah bus Transjakarta secara real-time atau aktual, mengetahui lokasi semua bus Transjakarta secara real-time, memberikan informasi estimasi waktu kedatangan bus Transjakarta di setiap halte-halte Transjakarta. Dengan fitur ini, Transjakarta dan Gojek diharapkan memberikan kemudahan bagi para penumpang Transjakarta. Untuk mengetahui jadwal bus Transjakarta dengan lebih akurat serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang menggunakan untuk mencapai halte Transjakarta. Selain dimudahkan dengan akses menuju halte Maligo Busway, warga DKI juga dapat menggunakan aplikasi kuit transit yang dikembangkan oleh PT Teralogic sebagai sarana pengaduan terkait layanan Transjakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama atau Ahok, mengapresiasi adanya aplikasi dan fitur tersebut. Beliau pun menyerahkan kepada warga Jakarta aplikasi mana yang mau digunakan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hawes Fardilah, sampai jumpa.